Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dan bukan hanya mengerti, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kisah para rasul pasal yang ke-16. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca kisah para rasul 16 ayat 23 sampai 25. Tertulis demikian. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara dikasih Tuhan, situasi sulit seringkali membuat pikiran kita terbelit dengan persoalan. Akibatnya kepala menjadi pusing, suasana hati tidak enak, dan kekhawatiran melanda hati kita. Dalam keadaan persoalan semacam itu, kita bisa memilih apakah mau memakai lidah kita ini untuk memuji Tuhan atau sebaliknya. Rasul Paulus dan Silas tidak sedang berada dalam keadaan baik pada saat mereka memuji-muji Tuhan. Pelayanan yang mereka lakukan saat itu bagi Tuhan, mendapatkan penolakan dan bahkan ancaman yang begitu nyata. Mereka dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dijadikan sebagai tahanan yang dijaga dengan keamanan super maksimum. Artinya mereka menjadi prioritas perhatian dalam penjagaan dengan tujuan supaya mereka tidak bisa meloloskan diri. Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas dalam penjara dengan belenggu di kaki yang memasung mereka? Apa yang mereka lakukan saat berada dalam kesesakan? Mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Bagi orang lain mungkin hal ini terdengar seperti sesuatu yang aneh. Bahwa mereka memuji Tuhan saat dalam penjara. Mereka menyanyikan pujian saat dalam masalah. Tapi apa yang mereka lakukan adalah hal yang terbaik. Mereka tidak fokus pada apa yang mereka alami. Tapi mereka fokus untuk memuliakan Tuhan. Sudara dikasih Tuhan, dalam situasi yang sulit, kita bisa memilih untuk putus asa dan larut dalam keadaan. Atau sebaliknya, bangkit dengan semangat dalam pujian. Menjadi tidak bersemangat adalah pilihan yang paling mudah tentunya. Dan terasa paling sesuai dengan keadaan. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita hendaknya tidak putus asa, melainkan mengambil sikap yang tepat, yaitu bersemangat, beriman, dan berpengharapan yang diwujudkan dengan berdoa dan memuji-muji Tuhan. Doa dan pujian kepada Tuhan mempunyai dampak bagi diri kita secara pribadi. Yang pertama adalah mengalihkan fokus dari diri kita pribadi kepada Tuhan. Setiap kita mempunyai masa-masa sulit kita masing-masing. Dan itu adalah bagian dari proses perjalanan hidup kita. Di tiap keadaan yang sulit itu, Sudara, mari belajar untuk berdoa dan memuji Tuhan agar fokus kita tetap kepadanya senantiasa. Yang kedua, Sudara, dampak dari doa dan pujian kepada Tuhan adalah menyadarkan kita bahwa Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Ketika kita berdoa, memuji Tuhan dengan hati yang sungguh, kita akan mengerti, Sudara, bahwa ada Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Yang ketiga, Sudara, dampak dari doa dan pujian adalah mengundang berkat dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Doa dan pujian merupakan sebuah pengakuan akan ketergantungan dan pengandalan kita akan Tuhan. Apa jadinya, Sudara, bila kita mengandalkan Tuhan? Konsekuensinya adalah hidup kita mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Dalam Yeremia 17, et yang ketujuh dikatakan, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ketika kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa, kita akan mengalami berkat Tuhan. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Sudara, di kisah para rasul 16 ini, tertulis bahwa mujizat terjadi terhadap Paulus dan Silas, sehingga mereka terbebas. Sudara yang dikasih Tuhan, tentu Sudara fokus dari doa dan pujian kita bukanlah pada solusi atau mujizat yang akan kita alami, tapi semata-mata hanya kepada Tuhan. Namun Sudara yang dikasih Tuhan, percayalah ketika Tuhan ditinggikan dalam hidup kita, Ia akan bekerja, menolong, dan memberkati kita. Mari Sudara dalam setiap kesulitan ataupun persoalan yang kita alami, berdoalah dan pujilah Tuhan senantiasa, karena itulah yang terbaik, yang hendaknya kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa Sudara. Terima kasih Bapak di surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firmanmu, kami belajar pada saat ini, bahwa dalam keadaan apapun juga, kami hendaknya senantiasa berdoa dan memuji-muji Tuhan. Kami mau ya Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong mampukan kami ya Tuhan Yesus, agar dalam kesulitan, dalam masalah persoalan yang kami hadapi, kami senantiasa memakai mulut kami untuk berdoa dan memuji-muji Engkau. Itulah yang terbaik yang dapat kami lakukan. dan kami percaya Engkau tidak akan berdiam diri ya Tuhan, tapi Engkau akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesegaran, dan bahkan mujizat pertolonganmu akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firmanmu, berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terbelunggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan Tuhan, dan yang dalam pergumulan persoalan, mengalami kemenangan. Kami percaya, suka cita dan berkat Tuhan, senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus. Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua. Dan roh kudus akan menolong Sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Sudara semua. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.